Terima kasih Yesus, I love you, keluarga saat aduh sangat cinta padamu, kupersembahkan mereka di bawah kakimu Tuhan. Semunyikan hamba di balik-balik salibmu, supaya hambamu bisa jadi berkat buat seseorang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen, praise the Lord. Keluarga saat aduh tidak jemuh-jemuh, saya ingin mengatakan padamu, I love you so much. Kami semua di sini sangat mengasihimu, jangan ada satupun yang lonely ya. Mari kita sekarang belajar tentang puasa, saya beri judul dampak puasa. Semoga memberikan pencerahan bukat buat orang-orang yang mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita baca sebuah cerita, cerita tentang bagaimana daud puasa untuk anaknya yang mungkin mati, meskipun akhirnya meninggal dunia, tapi kita akan belajar inti sehari puasa. Di 2 Samuel 12, etimah 12-25. Saya baca ya, kemudian pergi lanatan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi daud sehingga sakit. Lalu daud memohon kepada Allah oleh anak-anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau, juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya. Tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita, bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anaknya sudah mati. Lalu daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah mati kah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu daud bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya. Dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku. Siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa lagi? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tapi ia tidak akan kembali kepadaku. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaran Nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu Yediyah oleh karena Tuhan. Dan sebelum saya bahas seperti biasanya ayat per ayat, saya ingin menekankan bahwa setiap tahun saya tidak pernah luput ini. Dan saya tidak pernah sesali disiplin ini. Yaitu saya selalu bersama dengan umat yang saya kembalakan berpuasa di bulan Januari. Dan sekarang kita akan pelajari dampak puasa itu apa. Semoga dengan pelajaran ini kita akan tahu apa itu puasa. Dan puasa juga tidak boleh disalahguna. Puasa tidak bisa memanipulasi Allah. Puasa itu bukan ngambek sama sorga lalu demonstrasi. Malah justru puasa itu niatnya berserah. Dan mujisat itu sangat mungkin terjadi karena Allah kita itu pendengar doa. Kita lihat ayat 15 kemudian pergilan Natan ke rumahnya. Kita tahu kejadian tentang Daud jatuh sama Baceba dalam amoralitas. Nabi ini datang menegurnya. Dan Tuhan akhirnya menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uriah bagi Daud. Sehingga sakit. Jadi konteksnya setiap orang beda-beda. Daud dalam hal ini konteksnya adalah dosa. Daud masuk ke dalam hukuman Allah. Meskipun Allah menghukumnya Allah mengasihi dia. Lalu Daud ayat 16 ini responnya. Lalu Daud memohon kepada Allah. Masuk dimensi doa. Tapi gak berhenti sampai doa. Sampai dengan puasa. Puasa juga bukan hanya gak makan. Ternyata kalau kita baca ayat 16. Puasa bermula dari doa. Ketika Daud berpuasa dengan tekun. Dia memulainya dengan doa. Menjalaninya dengan doa. Mengakhirinya dengan doa pula. Sekalipun dia akhirnya buka puasa. Berurap. Mandi. Dan makan. Jadi doa dan puasa gak bisa dipisahkan. Sekalipun dalam berpuasa. Kita gak doa 24 jam sehari. Tapi doa harus menjadi hiasan utama puasa. Kalau gak diet namanya. Mari kita baca lagi ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah. Ada permohonan. Puasa itu harus jelas agenda. Boleh gak kita memohon? Justru kan ada permohonan itulah kita puasa. Cuma hanya ini. Cuman kita harus berpikir dulu. Apa yang paling penting untuk kita mohonkan? Aturlah. Aturlah persembahanmu waktu masuk hadirat Tuhan. Apa yang hendak kita doakan? Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Daud punya kepentingan. Tapi dia menghampiri Tuhan dengan rendah hati. Puasa itu merendahkan diri. Membawa permohonan sih. Tapi dengan sikap hati humility. Lord, boleh gak ya? Jadi ajak Tuhan dialog. Saking kita kepinginnya. Bicara sama Tuhan tentang itu. Kita sampai tidak nafsu makan. Bukan gak makannya itu intisarinya. Tapi permohonannya. Gak makannya itu kedua. Itu jadi gangguan. Karena aku terlalu fokus ke situ. Aku gak konsentrasi ke sana. Yaitu makanan. Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Lalu ada kalimat berikutnya. Ia berpuasa dengan tekun. Puasa harus tekun. Puasa harus disengaja. Puasa harus berencana. Kalau enggak nanti gak jelas kapan bukanya. Gak jelas untuk apa. Gak jelas juga tujuannya. Nanti gampang goyah. Lalu lihat keadaan kondisi. Kita sesuaikan lagi. Berpuasa dengan tekun itu artinya. Puasa harus dipikirkan baik-baik. Boleh makan gak boleh. Boleh makan gak. Boleh minum gak. Itu pertanyaan yang bagus sih. Semoga nanti terjawab ya. Pelan-pelan sabar. Ia berpuasa dengan tekun. Dan apabila ia masuk ke dalam. Semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Lihat itu. Dijalani dengan doa. Semalam-malaman berbaring di tanah itu. Proscuneo artinya dia tersungkur, tersujud dalam doa dengan dahinya melekat ke tanah. Ini adalah suatu postur tubuh sembahyang sungguh-sungguh. Puasa itu hendaknya dilakukan dengan banyak berdoa. Jangan terlalu sibuk. Boleh gak kita puasa dalam kesibukan? Malah justru orang yang produktif harus ada. Orang yang produktif itu mesti punya kebiasaan untuk berpuasa. Bukan orang yang nganggur. Tapi buanglah kesibukan yang tidak perlu-perlu sekali. Bukan yang utama. Yang tidak prinsip itu tolong dikat-kat-kat. Karena puasa perlu konsentrasi. Ayat 17 maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tapi dia gak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Lihat itu. Garis bawahnya juga ia tidak makan. Jadi memang ya kalau kita mau bicara secara harafi ya puasa itu apa? Puasa ya gak makan lah. Tapi jangan gegabah oke. Gak makan. Badan anda, badan kita jangan dehidrasi. Orang lebih tahan gak makan daripada gak minum. Gak minum bisa mati. Bagi pemula-pemula puasa, jangan coba-coba. Jangan kita itu terburu-buru. Jangan ada tuduhan kurang rohani jikalau saya minum atau apa. Gak apa-apa sih. Mendingan mulai realistis. Gak pernah maraton langsung mau 40 kilo. Langsung mau antar pulau. Bisa mati itu jantungnya. Bisa di tengah-tengah nanti dia pingsan. Lalu gak kembali sadar selama-lamanya. Hati-hati ya. Saya ngomong begini itu dengan bijaksana. Iman itu tidak menghapuskan hikmat. Saya juga orang yang pernah berpuasa lama. Saya memulai perjalanan rohani saya 30 tahun lalu itu. Dengan berpuasa untuk waktu yang sangat panjang. Tapi saya gak mau beritahu berapa hari. Supaya tidak terjadi kompetisi. Tapi yang saya lakukan dulu awal-awal pertama kali saya bertobat. Saya puasa. Dari makanan-makanan solid. Jadi saya minum cairan saja. Saya gak mau ngomong lebih lanjut nanti. Jangan-jangan nanti. Tidak sengaja memberitahu berapa lama. Atau berapa minggu saya puasanya. Tapi pokoknya begitu. Oke kita lanjut. Ayat 18. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Nah dari sini kita tahu langsung. Ayat 18 ketahuan deh. Daud puasa berapa hari? Daud puasa satu minggu. Anak itu waktu sakit. Terdiagnosa. Daud langsung puasa. Dia gak basah-basi. Tidak ulur-ulur waktu lagi. Dia langsung semalam-alaman tersungkur di hadirat Allah. Memohon kepada Tuhan dan berpuasa dengan tekun. Dari hari pertama dia tahu anaknya sakit. Something is wrong. Ya ketika dia tahu sesuatu yang tidak beres nih. Dia langsung berpuasa. Dia gak makan. Namun pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Antara puasa sampai mati anak. Tujuh hari. Langsung ketahuan. Daud puasa satu minggu. Gak makan sama sekali. Gak makan sama sekali. Jangan tiru ini kalau memang tidak kuat. Mendingan perlahan-lahan. Esther puasa tiga hari. Daniel 21 hari. Yesus 40 hari. Demikian pulang Musa di Gunung Sinai. Dan setiap orang punya takaran iman yang berbeda-beda. Tetapi alangkah baiknya kita tidak gegabah. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup kita telah berbicara kepadanya. Tapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Betul sih. Ini masuk akal sekali. Saya mulai curiga begini ya. Kalau Daud gak puasa satu minggu itu. Kemungkinan pada waktu bad news itu diberitahukan kepadanya. Dia bisa-bisa mencelakakan diri. Puasanya tidak berhasil menghidupkan anak itu atau menyelamatkannya. Tapi puasa itu menyelamatkan seseorang yang lain. Dengan berpuasa Daud menyelamatkan hatinya. Dengan berpuasa dia tabah menghadapi apapun juga. Dan menerima kabar yang terburuk itu. Yaitu anak itu sudah tiada. Bagaimana tidak? Jangan kita itu semerta-merta berkata bahwa ya anak itu masih orok atau masih bayi ya. Sudahlah mungkin hubungan belum terlalu dalam. Gimanapun juga ya. Mengenaskan jika lo seorang ayah atau orang tua harus menguburkan anaknya. Harusnya sebaliknya anak yang menguburkan orang tua. Tidak ada lah di dunia ini orang normal itu mau ngalami ini. Mau bayi kek mau anak udah besar. Tidak ada. Itu nightmare itu musibah bagi keluarga. Belum lagi Daud itu ada perasaan guilty. Pernahkah Anda punya berapa? Misalkan kalau Anda punya berapa anak terhadap anak tertentu Anda tidak pernah punya waktu. Waktu dia besar Anda punya perasaan bersalah sama dia. Cenderung malahan dimanjakan. Jangan. Ada jalan lain sih untuk bisa menebus rasa bersalah itu. Tapi pernah kan masuk akal kan. Dan Daud itu merasa guilty sama anak ini. Karena ini adalah hasil perjinahannya. Dan dia tahu itu bukan salah anak ini. Udah jangan tanya kenapa kok Tuhan ambil anak itu. Lebih baik sih menurut saya daripada anak itu nanti seterusnya disebut anak jina. Anak jina mendingan anak itu sekarang berada di pangkuan Bapak. Udah Tuhan punya hikmatnya sendiri. Tapi kita bisa pelajari sesuatu di sini untuk kita. Gara-gara puasa Daud berakhir tidak mencelakakan diri. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ini bukan pesimis atau negatif pikiran staff Daud. Memang mereka itu sangat paham bos mereka. Mereka sangat mengerti pemimpin mereka. Pasti Daud gak tahan. Daud itu hatinya terlalu lembut untuk yang beginian. Untuk perang dia berani. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Tapi ujungnya kita tahu. Malah berurap, mandi, makan. Kok bisa dia dapat kekuatan? Dari mana tuh ketabahan? Puasa gak tentu mengubah keadaan kita. Tapi puasa so pasti memberimu ketabahan. Dan ketabahan ekstra. Orang yang puasa itu ya kebal. Bukan kebal terhadap dosa. Kita harus waspada dan berjaga-jaga. Dia kebal terhadap stres yang berlebihan. Ternyata kalau kita makan itu bisa food coma. Orang setelah makan langsung olahraga langsung lemah. Ternyata kalau kita kosongkan perut kita gak makan dengan rencana. Tapi kalau itu alasannya rohani dan betul-betul dilakukan dengan bijaksana dan dengan iman. Ternyata itu menghasilkan kekuatan rohani yang ekstra loh dalam diri seseorang. Saya jadi ngerti sekarang kenapa Yesus berkata jenis ini gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Kalau kamu inginkan sesuatu sangat-sangat menginginkannya. Kamu pasti bahkan rela untuk gak makan tuh itu. Kalau betul-betul desperado ya, saking putus asanya menginginkan sesuatu. Sampai-sampai gak bisa tanda kutip merasa lapar karena tidak fokus ke situ. Kenikmatan dunia atau jasmani atau badani atau lahiri ya tidak lagi menjadi prioritas. Kalau kamu bisa begitu, setan tahu bahwa imanmu itu genuan. Imanmu itu kelas satu. Imanmu itu iman yang murni. Imanmu itu iman yang teruji. Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah mati ke anak itu? Jawab mereka, bisa rasa gak? Kalau kita baca sekilas aja kan, hanya jawabannya sudah. Tapi kalau kita bisa punya imajinasi yang dikuduskan dan disucikan oleh roh kudus. Saya bacanya begini tuh, jawab mereka, sudah. Mereka takut Daud mencelakakan diri. Tapi terkejut, respon Daud ternyata tidak terduga. Sebab dia puasa. Lalu Daud bangun dari lantai. Bukannya ini membuat dia terpuruk dan jatuh. Inilah akhir Daud. Inilah mati atau kuburan imannya. Enggak, malah bangun. Mengalami kebangkitan. Dia bangun dari lantai. Ia mandi dan berurap. Berurap itu kan mirip seperti urapan ya kan. Berarti Daud pakai lotion, pakai minyak. Dan bertukar pakaian. Dari kain kabung, dia pakai pakaian kerajaannya. Dia bangun dari lantai. Kukira kejadian tantangan, persoalan, problema yang kayaknya Goliath di depan. Seperti ini melebih kekuatanku untuk bisa aku tanggung. Jangankan aku sendirian mau tanggung sekeluarga pun kami gak mampu menanggungnya. Aneh. Karena puasa, kita bisa mengatasinya. Kok bisa ya? Semua orang sudah memprediksi. Itu kalau ada taruhan, semua orang bertaruh melawanmu. Gak mungkin. Nah ini keluarganya sudah pasti jatuh. Udah dikepung gak gitu, udah mati dia. Udah mati kutu. Aneh. Kutu ini jadi gajah malahan setelah puasa. Dikiranya dia pasti jatuh kali ini. Malah jadi kebangkitan lebih hebat dari sebelumnya. Kok bisa ya? Kalau kita melihat ada orang tertentu kena masalah. Kita lihat aja ngeri loh. Mereka kok bisa nyantai aja ya? Itu ya. Gunung es itu jangan dinilai dari cuman hanya ujungnya. Di bawahnya itu bongkah hanya itu seperti gunung semeru. Kalau anda lihat di bawahnya itulah kekuatannya. Doa puasa. Makanya keluarga itu tabah. Kalau itu menimpa keluarga kita. Runtuh kita. Tapi mereka bisa nyantai aja tuh. Ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Bukan hanya dia bisa tabah. Malah dia bisa berserah. Gak marah sama Tuhan. Inilah hati seorang yang puasanya benar. Bukan puasa dengan marah-marah. Mengepal-ngepalkan tinju. Puasa dengan pura-pura. Seperti yang diperingatkan Tuhan di Isaiah 58. Ia malah masuk ke dalam rumah Tuhan. Bisa worship lagi. Bisa menyembah. Luar biasa. Ujung puasa itu gak tentu mujizat. Tapi berserah pada gendak Allah yang sempurna. Sesudah itu pulanglah ia ke dalam rumahnya. Dan permintaannya dihidangkan. Dan atas permintaannya dihidangkan padanya roti. Lalu ia makan. Bingunglah garu-garu kepala semua pegawainya. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya. Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu? Engkau berpuasa dan menangis. Tapi sesudah anak itu mati. Engkau bangun dan makan. Gimana ini? Maksudnya apa ini Raja? Jawabnya. Selagi anak itu hidup kan aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihnya aku. Sehingga anak itu tetap hidup. Kok bisa ya? Pikiran Daud begitu objektif. Ini pikiran jernih. Yang bahasa Inggris katanya. Dalam bahasa Inggris sound mind. Orang itu kalau kalut, kalap, panik juga. Enggak mungkin bisa pikirannya serasional ini. Orang puasa itu kayaknya lapar. Tapi yang didetox itu bukan hanya tubuhnya. Mungkin keluar racun. Orang secara medis mungkin juga disarankan dari waktu ke waktu. Tapi ternyata kalau secara rohani itu didetox yang didetox. Yang dibersihkan itu pikirannya. Pikirannya jadi enggak kesana-sini. Mau ini, mau itu. Mau yang ini salah, mau yang itu salah, mau pilih mana. Pikirannya jadi lurus, jadi fokus. Jawabnya, waktu anak itu hidup kan aku puasa. Karena pikirku siapa tahu. Tapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus puasa? Dapat aku, Kak, aku mengembalikannya. Aku akan pergi kepada anak itu. Maksudnya aku yang akan mati ke. Aku akan mati dan pergi kepadanya. Bukan sebaliknya dia hidup, datang kepadaku. Cengli, kata orang-orang Hokian dia. Masuk akal. Luar biasa. Orang puasa biasanya keputusannya nanti bagus. Makanya sebelum mengambil keputusan puasa dulu itu, I think it's good. Itu membuat kita membuat keputusan itu dengan akal budi yang sehat dan dengan akal budi yang diperbaharui oleh firman. Ada satu urapan itu masuk ke otak. Ini yang luar biasa. Biasakan sebelum keputusan besar, puasa sebentar. Nggak harus 40 hari seperti Yesus, tapi lakukan sesuatu. Lakukan bagianmu untuk tunjukkan kepada Tuhan, aku sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh mencari kehendakmu. Ayat 24 ini new season in David's life. Oh, I rejoice, saya bersuka cita. Inilah musim barunya, Daud. Ternyata puasa itu mengurapi kita untuk musim baru loh. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Kenapa dihibur? Bukankah Batsheba adalah teman jinahnya? Iya, kan dulu. Kalau Tuhan ampuni, ya sudah Tuhan ampuni. Apalagi sekarang dia sudah jadi janda. Inilah keajaiban yang namanya kasih karunia Allah. Allah kita memberi kesempatan kedua. Masa Daud mau bunuh Batsheba? Mau salahkan dia? Kenapa kita harus gali lubang, tutup lubang? Kenapa harus jatuh ketiban tangga? Kenapa kita sudah salah? Tambah salah. I think this is the right thing to do. Ini tetap adalah hal yang benar yang patut dia lakukan. Sebagai pria yang mau bertanggung jawab. Dia berkata, dia menghibur hati Batsheba istrinya. Yang menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia kali ini bukan karena jinah. Karena setelah itu mereka sudah menikah dengan sah. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Kalau Daud gak puasa, gak ada hari itu. Anak lahir tak ada urapan. Buktinya waktu Salomo dilahirkan, Tuhan mengasihi anak ini. Berarti Tuhan memilih. Dan dengan perantaran nabi Natan, ia menyuruh menamakan anak itu yedia oleh karena Tuhan. Yang artinya dikasihi oleh Allah. Puasa Daud itu melahirkan apa? Tahu gak? Puasa Daud melahirkan Salomo. Salomo boleh dilahirkan dari persetubuhan suami dan istrinya. Tetapi panggilan Salomo dilahirkan dari puasa Daud. Apa yang rohani tidak dilahirkan secara daging. Maaf nih, sperma dan telur tidak bisa melahirkan kerajaan Allah. Hanya roh kudus. Puasa Daud lah yang melahirkan Solomon the King. Solomon the Wise King. Puasa Daud lah yang melahirkan Raja Salomo yang bijaksana itu. Dan bahkan Tuhan memberi dia naman Yedia. Untuk mencipta satu musim baru dalam kehidupan Daud. Oleh karena kasih karunia Allah. Saya kasih tiga poin ya. Dampak puasa apa aja. Supaya Anda mengerti bagaimana berpuasa. Satu, puasa bukan sekedar tidak makan tapi harus disertai dengan tekun berdoa. Nggak perlu dijelaskan lagi ya. Tadi kan saya sudah jelaskan panjang lebar. Tapi saya kasih tips aja puasa praktisnya seperti apa. Gampang sih puasa itu. Dalam satu hari tersebut. Puasa itu selalu mulai dengan hari ke satu. Dalam satu hari tersebut Anda mau nggak makan satu kali. Mau satu kali nggak makan atau dua kali nggak makan. Atau tiga kali nggak makan alias sama sekali nggak makan. Gampang kan? Kalau kita hanya mau makan malam hari saja. Berarti buka puasanya malam. Atau petang. Sore-sore buka puasa. Makan pagi siang dilewatkan. Tapi ada orang yang pagi siangnya makan. Kalau nggak mau puasa total maksudnya. Malamnya skip. Uh itu berat. Dinner soalnya makan malam. Itu kalau bisa tidur rohani. Gimana dari tidur dengan kerucuk-kerucuk di perutnya. Atau sama sekali tiga-tiga nggak makan. Tiga kali. Nah tinggal dikali berapa hari. Udah gitu aja. Patrun itu di-repeat. Repeat order. Diulangi mau berapa kali. Berapa hari. Berapa minggu. Tapi kalau panjang. Mesti minum. Saya sarankan tetap tanya. Nasihat dokter. Atau Anda Google. Anda bisa lihat internet lah. Cari-cari tahu tentang badan kita. Nggak minum dan sebagainya. Anda bisa dapat jawabannya sendiri. Kalau puasanya misalkan satu harian. Tidak minum. Bahkan nggak ada cairan. Mungkin masih hidup. Bukan mungkin masih hidup. Pasti masih hidup. Nanti hari keduanya. Dan sebagainya. Tapi saya tidak mau memberikan. Memberikan suatu. Suatu. Perintah harus seperti apa. Saya berikan kebebasan. Masing-masing Anda adalah orang dewasa. Yang tahu apa yang baik buat dirinya. Tapi intinya adalah. Puasa itu harus berencana. Ya. Seperti saya katakan tadi. Saya pernah puasa. Lama sekali. Mengawali. My spiritual journey. Dan saya tahu bahwa. It is useful. Itu sangat berguna. Dua. Puasa membuat hati kita tabah. Menghadapi hidup. Dan berserah kepada Tuhan. Nah itu dia. Ini dampak puasa yang jarang dibahas. Karena puasa lebih kepada. Wah kuasanya dan sebagainya. Lupakah. Salah satu wujud kuasa. Yang nggak kelihatan. Dan manifestasinya adalah tabah. Bisa tabah orangnya. Taf. Makan malah ngantuk. Puasa malah kuat. Menghadapi. Berserah kepada Tuhan. Ya. Tiga. Puasa menuntun kita. Masuk ke dalam urapan. Dan rencana Tuhan yang ajaib. Ternyata puasa itu. Akan. Urapi season berikutnya. Di hidup kita. Makanya puasa itu prior. Lebih baik. Kecuali puasa pertobatan. Seperti. Ketika Tuhan tegur. Lalu dia bertobat. Minta maaf. Puasa gitu. Itu pun juga sama. Untuk hari esok. Karena dengan bertobat. Resume. Atau pulihlah hubungan. Sehingga Tuhan bisa. Membangun di atas reruntuhan itu. Sehingga Tuhan mendapatkan suatu hati yang siap. Untuk membangun kembali bersama dengan dia. Sekali lagi tiga hal ini dicatat ya. Pertama. Puasa bukan sekedar tidak makan. Tapi harus disertai dengan tekan berdoa. Kedua. Puasa membuat hati kita tabah. Menghadapi hidup dan berserah kepada Tuhan. Tiga. Puasa menuntun kita masuk ke dalam urapan. Dan rencana Tuhan yang ajaib. Ingat Salomo. Salomo Salomomu. Salomo Salomomu. Dan Salomo Salomoku. Tidak tentu anak beneran. Tidak tentu orang. Tapi bisa jadi kejadian yang pasti rencana. Tuhan yang ajaib. Akan segera dilahirkan. Lewat this season. Lewat musim kita berpuasa hari ini. Mulai dengan baby step anda. Berpuasalah dengan benar. Dengan motivasi yang benar. Puasa di dalam nama Yesus itu. Sampai ke Bapak. Bukan puasa religius. Bukan puasa sekedar sebagai tuntutan agama. Tapi puasa yang keluar dari meneladani Kristus. Yang juga berpuasa ketika berjalan di Galilea. Kita tahu sekarang. Bahwa puasa yang benar di dalam nama Yesus. Akan membuat kita dekat. Lebih dekat lagi kepada Bapak. Haleluya. Dan urapan Tuhan itu ada di sini. Dan dia akan mematahkan semua kuk. Yang setan pasang di hidupmu. Listen. Apa yang saya hendak katakan ini. Bukan saya dapatkan sekarang. Hari ini. Dari semalam malaman saya berperang rohani. Do you know that? Keluarga gereja maursiaran. Keluarga saat eduk. Kami berjaga-jaga atasmu. Karena kami sangat mengasihimu. Karena Yesus sangat mengasihimu. Semalaman saya berperang. Saya gak perlu ceritakan. Tapi memasuki puasa hari kedua. Baru setelah lewat hari ke satu. Sudah berbagai macam setan roro jahat yang menerpah. Menuntutmu. Melawanmu. Mau dirimu jatuh. Mau melukaimu. Mau menghancurkanmu. Singkat cerita. Simple aja. Yang saya hadapi salah satunya adalah. Roh yang menyebut dirinya. Homoseksual. Saya merasa kita harus doakan orang-orang yang punya kecenderungan. Apalagi yang sudah aktif terjerumus di dalamnya. Kalau anda merasa anda orangnya gak usah malu. Keluar dari guamu. Masuk ke dalam terang Yesus. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Sebentar mungkin waktu saya berdoa. Mungkin ada beberapa di antara anda. Siapa tahu ada juga yang merasa seperti ada sesuatu mau keluar. Biarkan dia. Ambil aja kantongan plastik atau gimana. Atau ke wastafel yang terdekat. Kalau saya tengking dan doakan roh najis itu ada beberapa mungkin keluar. Satu dua orang mungkin akan muntah. Tapi itu bukan roh kudus. Itu roh jahat yang keluar. Roh kudus yang menerjangnya. Mari kita berdoa. Dan setelah ini anda boleh puasa. Belajar puasa. Belajar taat sama Tuhan. Sekalipun jikalau nanti setelah lewat puasa. Anda masih merasakan kecenderungan. Bukan berarti anda seorang homoseksual lagi. Katakan pada dirimu sendiri. Anda sembuh. Hanya karena anda lihat ATM. Orang ambil uang. Anda kepingin. Bukan berarti anda perampok. Atau anda akan selalu. Anda akan lakukan itu. Bertindak atas keinginanmu. Lalu merampok uangnya. Lalu masuk penjara dan ditangkap. Hanya karena ada perasaan. Bukan berarti anda demikian. Tuhan menciptakan kita baik. Kalau anda memang orangnya. Atau anda ingat seseorang. Kita berdoa sekarang. Ulurkan tangan. Jangan terkejut kalau saya teriak dengan keras. Bukan anda yang saya teriakin. Tuhan Yesus jama orang itu. Setiap ikatan dosa homoseksual. Di awal tahun ini. Aku tengking keluar. Setan. Roh-rojahat. Memang tidak semuanya itu setan atau iblis. Tapi juga ada yang namanya pergaulan yang salah. Atau roh kepahitan. Kekecewaan dengan figur ayah. Tapi rojahatnya dulu yang saya tanggulangi. Kalau memang di sini sekarang ada. Perbuatan iblis. Tanda ini akan menyertai. Engkau akan mengusir setan demi nama aku. Itu akan terjadi. Iblis. Dan ikatan-ikatan belenggu itu. Bergabung jadi satu. Keluar sekalian. Tidak usah bertele-tele lama-lama. Dalam nama Yesus. Keluar dari orang itu. Biarin ada orang-orang yang dilepaskan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelepasan. Sekali lagi di dalam nama Yesus. Tidak perlu berkali-kali aku memerintahkan kepadamu. Keluar dan tuntas dari orang itu. Dalam nama Yesus. Terima kasih roh kudus. Tuhan sedang melawat seseorang. Biarkan dulu. Salah satu yang saya puasakan hari ini. Yang saya rasakan Tuhan taruh sebagai wahyu dalam hati ilham. Dalam jiwa saya adalah. Berpuasa untuk pasien kanker lidah. Roh kudus nyatakan dengan jelas. Waktu saya sembahyang tadi siang. Mari saat ini juga ada yang kanker yang lainnya juga bisa ikut. Juga bisa ikut dan nunut. Karena di dalam Tuhan iman itu luas sekali. Tapi saya doakan dulu untuk pasien kanker lidah di dalam nama Yesus. Tuhan aku tengking kanker itu cabut sampai ke akar-akarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Receive healing. Dalam nama Yesus. Kembali ke dokter. Pasien yang saya maksudkan. Tetap semua akan diverifikasi secara medis. Muji saat Tuhan. Selalu lolos inspeksi. Selalu lulus inspeksi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ulurkan tangan sekarang. Saya mau doakan untuk setiap kebutuhan. Thank you Jesus. Berikan kemampuan untuk setiap umatmu bisa berpuasa dengan benar. Yesus gurunya. Yesus mentornya. Yesus teladan. Tuhan kau ajari kami berpuasa. Seperti yang Bapak kehendaki. Supaya kami semuanya dewasa raharuhani. Punya disiplin yang baru di tahun 2023 ini. Tahun yang baru pula. Ada suatu kemenangan yang Tuhan setiakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Untuk terobosan baru tahun ini. Untuk pekerjaan jemaat. Pekerjaan umat terutama Tuhan. Tuhan, Tuhan. Tunjukkan jalan. Kaulah jalan kebenaran dan hidup. Kaulah jalan lebih tinggi. Jalan saat buntu. Ketika kiri kanan sudah menghimpit. Kaulah jalan ke atas itu. Aku berdoa untuk pekerjaan cemaat ini. Dalam nama Yesus I speak blessing. Kami memuasakan. Memuasakan pekerjaanmu. Dengar doa kami hamba-hambamu untuk umatmu. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita nanti sebentar lagi akan akhiri. Kalau Anda mau puasa bersamaan dan mau di mentori. Tinggal kasih tanda pagar. Hashtag itu dan katakan butuh teman. Saya gembala sidangnya. Akan menyuruh ceki-ceki. Untuk bisa menolong Anda. Haleluya. Are you blessed? I love you. Angkat tangan. Terima berkat dari Allah Bapak. Allah anak Allah roh kudus. Yesus kembalai yang baik dan sejati. Mengembalakan keluarga saat itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kembalai yang baik dan kembalai ng denote lari. Terima kasih.